Selamat sahabat, saudara sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasihnya, sehingga kita boleh dapat berbakti pada hari sahabat ini. Hari sahabat adalah hari penuh kesukaan. Pekabaran kita pada sahabat pagi ini berjudul Pandang dan Percaya. Kita akan mempelajari secara ringkas pengalaman bangsa Israel pada waktu di Padanggurun, khususnya yang terdapat dalam bilangan 21 ayat 4-9 tentang ular tembaga. Saya yakin kita semua umumnya sudah familiar dengan cerita ini, serta sudah banyak pelajaran yang kita dapat dari pengalaman mereka. Namun tidak ada salahnya kita perhatikan kembali agar tidak gagal fokus. Mari kita buka buku bilangan pasal 21 ayat 4-9 dan membaca perikub tersebut secara bertahap. Bilangan 21 ayat 4 dan 5 berkata, Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi Tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di Padanggurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Dimanakah Gunung Hor tersebut? Mari kita lihat petanya berikut ini. Ini adalah peta perkiraan rute perjalanan bangsa Israel saat keluar dari Mesir menuju Tanah Kanaan. Fokus utama kita bukan tentang mana rute yang benar atau yang salah, tetapi kita fokus ke lingkaran merah, yaitu letak Gunung Hor, yang mana disebutkan dalam Bilangan 21 ayat 4 tadi. Mengapa kita perlu ketahui akan hal ini? Karena dari Gunung Hor ke Sungai Yordan sudah semakin dekat bila kita bandingkan rute mereka yang berputar-putar di Padang Belantara. Sejak keluar dari Mesir, posisi bangsa Israel sudah semakin dekat ke tujuan. Perhatikan, pada bagian kiri Gunung Hor adalah Kades Barnea. Tempat Musa mengutus 12 mata-mata, dan dari Kades Barnea tersebut sudah tidak jauh lagi untuk masuk negeri perjanjian. Tetapi karena pemberontakan Israel dari Kades Barnea, mereka bergerak ke arah barat menuju Gunung Hor, lalu dari Hor menuju Sungai Yordan di sebelah utara. Israel di bawah berputar. Nah ingat tadi dikatakan dalam Bilangan 21 ayat 4 dan 5, mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Di Kades Barnea mereka mengeluh, lalu bergerak ke Gunung Hor, dan tiba di sana bangsa Israel kembali mengeluh. Bersungut-sungut. Mereka sebenarnya dengan persungutannya melawan Allah dan hambanya Musa. Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini tentang bangsa yang suka mengeluh ini. Spiritual Gifts Volume 4A Halaman 41 Paragraf Pertama Keluhan anak-anak Israel tidak masuk akal dan yang tidak masuk akal selalu menjadi ekstrim. Mereka mengucapkan dusta dengan mengatakan bahwa mereka tidak punya roti atau air. Allah dengan rahmatnya telah memberikan kepada mereka keduanya. Inilah perilaku mereka yang suka mengeluh. Bukti-bukti pimpinan Allah yang berulang-ulang terjadi tidak lagi disyukuri dan diingat. Dan mereka selalu mengeluh. Dalam buku Bilangan tercatat yang berikut ini, Bilangan 11 ayat 1 dan 2 yang berkata, Tempat ini mereka sebut Tabera karena api Tuhan menyala di antara bangsa Israel. Kemudian, Bilangan 14 ayat 1 dan 2 menyatakan, Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Ini adalah peristiwa di mana bangsa Israel menerima laporan dari 12 mata-mata dan oleh karena 10 menyatakan tidak setuju, mereka pun mengeluh kepada Tuhan dan kepada Musa. Berikutnya, Bilangan 16 ayat 13 yang berbunyi, Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya untuk membiarkan kami mati di padang gurun sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu Tuhan atas kami? Ini adalah peristiwa pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Ini semua hanya cuplikan saja dan hanya dari buku Bilangan. Masih ada yang lainnya. Jadi, sejak keluar dari Mesir, bangsa Israel kerjanya hanya mengeluh. Mari kita lanjutkan. Bilangan 21 ayat 6 berkata, Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu, yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah, dalam setiap peristiwa pengeluhan bangsa Israel, Tuhan melakukan tindakan yang umumnya bersifat hukuman. Dan dalam peristiwa ini, Tuhan menyuruh ular-ular tedung merambah perkemahan bangsa Israel dan memagut mereka. Karenanya, orang Israel banyak yang mati. Bicara tentang ular umumnya memagut pada bagian kaki dan hal ini mengingatkan kita tentang lubuatan dalam kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nubuatan ini adalah nubuatan kabar baik, sebab akan datang Mesias yang meski tumitnya akan dipagut oleh ular yang adalah lambang dari kematian sang Mesias. Namun oleh kematian Mesias tersebut, si ular diremukkan kepalanya yang artinya binasa selamanya. Dan kita sudah tahu siapa sang ular, yaitu setan. Sehubungan dengan setan, Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini dalam para nabi dan bapak jilid pertama halaman 396 paragraf 3 yang menyatakan, Melalui pencobaan yang berhubungan dengan selera makan, ia telah sedemikian jauh menuntun manusia ke dalam dosa semenjak ia telah memperdayakan hawa untuk memakan buah larangan. Dengan cara yang serupa inilah, ia telah menuntun Israel bersungut terhadap Allah. Setan si ular yang menipu hawa adalah setan yang sama yang menuntun bangsa Israel untuk bersungut-sungut melawan Allah. Kanannya Roh Nubuat berkata dalam Membina Keluarga Bahagia halaman 287 paragraf pertama yang berbunyi, Mereka mencari kesalahan dan bersungut-sungut dan tidak ada yang dilakukan dengan kerelan hati. Sikap ini bukan seperti sikap Kristus. Ini adalah roh setan. Dan jikalau engkau pelihara roh ini, engkau akan menjadi seperti dia, yaitu seperti setan. Mencari kesalahan dan bersungut-sungut adalah roh setan. Sebab memang itulah karakter setan. Nasihat ini sebenarnya diberikan kepada anak-anak dalam rumah tangga yang suka bersungut-sungut saat disuruh oleh orang tuanya untuk bekerja di rumah. Banyak anak-anak yang bekerja di rumah dengan bersungut-sungut. Anak-anak ingat kutipan ini, bersungut itu karakter setan. Namun, nasihat ini adalah untuk kita juga, anak-anak yang lebih besar. Sebab kita pun bersungut-sungut dan lebih parah daripada anak-anak kita. Perhatikan, mencari salah dan bersungut dinyatakan berurutan. Ada hubungan antara mencari salah dengan bersungut. Dan hal ini nyata dalam kehidupan bangsa Israel. Mereka menyalahkan Musa karena sudah dibawa keluar dari Mesir dan karenanya mereka menggunakan alasan itu untuk bersungut. Khususnya tentang makanan. Karenanya, hati-hati, roh mencari kesalahan adalah roh setan dan itu menuntun kepada persungutan yang juga roh setan. Apa akibatnya? Mati. Alkitab berkata dalam 1 Korintus 10 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka dimidasakan oleh malaikat maut. Ini adalah gambaran kondisi bangsa Israel yang Paulus amarkan kepada kita. Bersungut itu membawa kebinasaan dan itulah yang dialami oleh bangsa Israel di Padanggurun saat mereka sudah semakin mendekati negeri perjanjian. Mengapa penting kita ketahui tentang serangan ular-ular ini? Firman Tuhan berkata dalam ulangan 8 ayat 14 dan 15 yang berbunyi, Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Bangsa Israel berjalan melewati padang gurun di mana banyak ular-ular yang mematikan berkeliaran. Tetapi Tuhan memelihara mereka. Bahkan dari batu bisa keluar air. Tuhan pelihara bangsa Israel. Tetapi tetap saja mereka kerjanya mengeluh. Tentang ayat ini, Roh Nubuat menuliskan dalam para Nabi dan Bapak Jilid 2, halaman 18, paragraf 2 yang menjelaskan, Setiap hari dalam perjalanan mereka, mereka telah dipelihara oleh satu mujisat rahmat ilahi. Di dalam pimpinan Allah di sepanjang jalan mereka telah memperoleh air untuk memuaskan yang dahaga, roti dari sorga untuk memuaskan yang lapar dan damai, serta keselamatan di bawah naungan awan pada siang dan oleh tiang api pada waktu malam. Dalam paragraf selanjutnya, Yahwait menuliskan dalam halaman 19, paragraf 1 yang berbunyi, Oleh sebab mereka telah dilindungi oleh kuasa ilahi, mereka tidak menyadari adanya bahaya-bahaya yang tidak terhitung banyaknya, yang terus-menerus mengelilingi mereka. Apabila tangan perlindungan Allah itu diangkat dari Israel, sejumlah besar dari mereka telah diserang oleh ular-ular berbisa itu. Bangsa Israel aman oleh karena tangan perlindungan Tuhan menjaga mereka. Padahal bahaya ada banyak di sekitar mereka. Penting hal ini kita renungkan, karena hal ini berlaku juga untuk kita. Kita aman sampai saat ini bukan karena hikmat kita atau usaha kita, tetapi karena tangan perlindungan Allah yang menjaga kita. Sehubungan dengan hal ini, mari kita baca buku Wahyu 7 ayat 1-3 yang berkata, Kemudian daripada itu, aku melihat empat malaikat berdiri pada keempat punjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, Janganlah merusakkan bumi, atau laut, atau pohon-pohon sebelum kami memetraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Kita semua umumnya sudah belajar bahwa saat ini adalah masa pemetraian, yaitu dimetraikan dengan metrai Allah yang hidup, yang adalah nama Bapak dan anaknya. Dan prosesnya masih berlangsung sampai tiba saat penutupan pintu kasihan. Nah, sebelum hamba-hamba Allah dimetraikan, telah diperintahkan agar keempat malaikat pada keempat penjuru bumi untuk menahan angin yang akan bertiup merusakkan bumi, atau laut, atau pohon-pohon. Bahaya yang dapat menimpa untuk sementara ini ditahan, sampai proses pemetraian selesai. Artinya, umat-umat Allah yang setia kepada Bapak dan anaknya masih dalam pemeliharaan mereka. Roh Nubuat menjelaskan akan hal ini dalam Manuskrip Lises Vol. 19, halaman 279, paragraf 2, yang berkata, Dari penglihatan ini kita dapat belajar mengapa begitu banyak yang terselamatkan dari bencana. Jika angin ini dibiarkan bertiup ke bumi, mereka akan menciptakan kekacauan dan kehancuran. Saudaraku dalam Tuhan, Allah yang melindungi bangsa Israel dari serangan ular-ular yang mematikan masih melindungi umatnya sekarang, khususnya dalam masa pemetraian ini. Dan masih dalam manuskrip yang sama, mari kita baca halaman 281, paragraf 1, yang berkata, Tangan yang sama yang mencegah ular-ular tedung di padang gurun memasuki perkembangan orang Israel sampai umat pilihan Allah memprovokasi dia dengan persunggutan dan keluhan mereka yang terus-menerus hari ini menjaga hati yang jujur. Ini penting sekali kita ingat. Karena kita makhluk-makhluk yang suka mengeluh, entah diucapkan atau dalam hati. Melalui pengalaman bangsa Israel, kita belajar bahwa Allah yang sama masih menjaga kita dan karenanya kita tidak perlu mengeluh. Nah, dikatakan Allah menjaga yang hatinya jujur. Apakah maksudnya? Ruhnubuat menjelaskan dari A Call to Stand Apart, halaman 24, paragraf 5, yang berkata, Hati yang jujur dan baik yang dibicarakan dalam perumpaman itu bukanlah hati tanpa dosa. Karena Injil harus diberitakan kepada yang terhilang. Kita perlu tahu bahwa Markus 2 ayat 17 dalam bahasa Indonesia mempunyai kekurangan dan kekurangan itu vital. Dalam bahasa Indonesia disebutkan aku datang bukan untuk memanggil orang benar melainkan orang berdosa. Titik. Namun dalam versi King James disebutkan memanggil orang berdosa kepada pertobatan. Ini poin penting sebab yang memanggil kita semua kepada pertobatan adalah Yesus Kristus. Itu sebabnya Nyonya White menuliskan bahwa hati yang jujur tersebut bukanlah hati yang tanpa dosa. Namun tidak berhenti di situ. Hati yang jujur tersebut adalah hati yang menyerah kepada keyakinan roh kudus. Artinya, hati yang jujur itu adalah hati yang mau diubahkan oleh pekerjaan roh kudus. Kenyohwat jelaskan bahwa dalam paragraf tersebut, hati yang jujur adalah hati yang mau akui kesalahannya, merasakan kebutuhan rahmat dan kasih Allah, serta rindu untuk mengenal kebenaran dan menurutinya. Hati yang demikian adalah hati yang beriman. Ini poin penting yang akan kita lihat nanti. Karena roh kudus yang menyakinkan hati orang jujur adalah Yesus Kristus itu sendiri. Sebab Yesuslah yang memanggil orang berdosa kepada pertobatan. Apa buktinya? Mari kita baca pulang ke rumah halaman 122 paragraf pertama. Yang berbunyi, Pertobatan datang dari Kristus sama seperti keampunan datang daripadanya. Pertobatan datang dari Kristus. Namun Kristus saat ini ada di sorga. Lalu bagaimana caranya? Kebahagiaan sejati halaman 21 paragraf 4 menyatakan. Terlebih lagi kita tidak dapat bertobat tanpa roh Kristus yang membangunkan hati nurani dan kita tidak dapat diampuni tanpa Kristus. Oleh roh Kristuslah kita dapat bertobat. Inilah yang kutipan sebelumnya maksudkan dengan hati yang jujur yang menyerah pada keyakinan roh kudus. Roh kudus yang dimaksudkan adalah rohnya Kristus itu sendiri. Sebab hati kita menyerah kepada roh Kristus dan mengizinkannya bekerja dalam hati kita maka itulah pertobatan. Itulah sebabnya Alkitab tadi nyatakan Yesus yang panggil kita kepada pertobatan dan oleh rohnya bekerja dalam hati kita mewujudkannya. Kita tidak dapat bertobat dengan kuat kuasa kita sendiri sebab di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karenanya jelas roh kudus yang dimaksudkan adalah rohnya Yesus itu sendiri. Oleh sebab itu hati yang jujur bukanlah hati yang tanpa dosa tetapi hati yang mau menyerah kepada roh Kristus. Dan mereka-mereka inilah yang dijaga oleh Tuhan Allah dalam masa pemetraian ini. Meski banyak ular-ular kehidupan yang berbahaya di sekitar kita tapi Tuhan lindungi. Karenanya tinggalkan kebiasaan mencari salah dan mengeluh. Sebab itu semua mendatangkan kebinasaan sebab Tuhan akan angkat tangan pelindungannya dan izinkan ular-ular mematikan dalam perjalanan hidup kita masuk ke perkemahan kita dan memagut kita sehingga kita mati rohani. Nah saat bangsa Israel serang ular dan banyak yang mati apakah yang mereka lakukan? Bilangan 21 ayat 7 menyatakan Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Israel bertobat dan memohon agar Musa berdoa kepada Tuhan dan Musa pun berdoa. Perhatikan bangsa Israel meminta agar Tuhan menjauhkan ular-ular tersebut. Namun apakah yang terjadi kemudian? Apakah Tuhan menjauhkan? Bilangan 21 ayat 8 berkata Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Apakah Tuhan menjauhkan ular-ular tersebut? Oh tidak. Ular-ular masih ada memagut tetapi Tuhan memberikan solusi lain. Mudah-mudahan kita masih ingat pekabaran sahabat lalu dari saudara imat bahwa jawaban tidak bukanlah akhir tetapi untuk mempersiapkan kepada ya yang lebih besar. Untuk permohonan bangsa Israel tersebut Tuhan katakan tidak sebab dia tahu yang terbaik dan mengarahkan Musa untuk membuat sebuah ular tedung dan ditaruh di sebuah tiang agar setiap orang yang terpagut dan melihat kepada ular tersebut tidak mati namun tetap hidup. Dan itulah yang Musa buat. Bilangan 21 ayat 9 menyatakan Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu tetaplah ia hidup. Kita semua sudah belajar bahwa ular tembaga ini adalah lambang Yesus juru selamat kita. Namun mengapa ular? Karena kita manusia adalah ular. Masmud 58 ayat 4 dan 5 berkata Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat bisa mereka serupa bisa ular mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya. Apakah kita fasik? Sudah pasti. Sejak lahir kita sudah menyimpang sudah fasik karena itu bayi juga sudah fasik bahkan dikatakan sejak dari kandungan kita sudah fasik. Berikutnya dalam Matius 3 ayat 7 berkata Tetapi waktu ia melihat banyak orang farisi dan orang saduki datang untuk dibaptis berkatalah ia kepada mereka Hai kamu keturunan ular beludak Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Yohanes pembaptis menyebut orang farisi dan orang saduki sebagai keturunan ular beludak dan tidak hanya Yohanes pembaptis Yesus sendiri berkata yang sama Matius 13 ayat 33 Hai kamu ular-ular Hai kamu keturunan ular beludak Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Kita manusia yang fasik ini adalah ular Inilah dasarnya lambang tersebut adalah ular Paulus menuliskan dalam Roma 8 ayat 3 yang berbunyi Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging Allah Bapak mengutus anaknya ke dunia ini dan menjadi manusia sama seperti kita tubuh Yesus sama dengan tubuh kita yang fasik ini dan tulisan lainnya Paulus berkata 2 Korintus 5 ayat 21 yang berbunyi Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah Apakah maksudnya dibuat menjadi dosa? Galatia 3 ayat 13 menyatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib Inilah makna dibuat menjadi dosa Meski Yesus memiliki tubuh yang sama seperti kita tetapi dia tidak berbuat dosa Ibrani 4 ayat 15 Namun meski demikian dosa manusia ditanggungkan ke atasnya Petrus menyatakan yang berikut ini dalam 1 Petrus 2 ayat 22 sampai 24 yang berkata Ia tidak berbuat dosa dan tidak ada dalam mulutnya ketika ia dicacimaki ia tidak membalas dengan mencacimaki ketika ia menderita ia tidak mengancam tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh Inilah makna Yesus telah menjadi dosa untuk kita Yesus dilambangkan ular yang adalah kita sebab manusia Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita Itu sebabnya ayat berikut ini sering kita dengar sebab inilah kegenapan ular tembaga yang di padang gurun yang dibuat Musa berdasarkan perintah Allah Yohanes 3 14 dan 15 berkata Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal Ular itu lambang Yesus sebab kita ular Yesus mati gantikan kita yang seharusnya mati Nah bila kita kembali ke bilangan 21 ayat 9 tadi dikatakan di sana Allah meminta untuk umatnya memandang kepada ular tembaga tersebut Ini penting kita pahami dan ingat karena Allah sendiri telah menyatakan bahwa jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada dalam air di bawah bumi jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya oleh karena itu saudaku dalam Tuhan Allah tidak meminta Israel untuk sujud menyembah patung ular tembaga tersebut tapi cukup memandang saja karenanya peran iman sangat penting dalam hal ini Israel harus percaya bahwa dengan memandang kepada ular tersebut mereka akan hidup itu sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 40 yang berbunyi sebab inilah kehendak Bapakku yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman saat memandang kita harus percaya maka kita beroleh hidup yaitu hidup yang kekal mengapa semuanya ini perlu kita segarkan karena roh nubuat berkata dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman halaman 15 paragraf 5 yang menyatakan gambaran perlambang ini yaitu ular tedung di padang belantara mempunyai dua makna dari lambang itu umat Tuhan mempelajari bukan hanya bahwa kekuatan fisik bumi ini berada di bawah pengendalian halik pencipta tetapi bahwa pergerakan-pergerakan keagamaan dari bangsa-bangsa juga berada di bawah pengendaliannya hal ini benar khususnya yang bertalian dengan pemaksaan pemeliharaan hari Minggu ini pentingnya pekabaran ini semuanya Allah yang kendalikan ular-ular itu bukan tidak ada di padang gurun ular-ular itu ada tapi Allah lindungi bangsa Israel sehingga ular-ular itu tidak datang menyerang bangsa Israel namun saat bangsa itu melawan Allah Tuhan Allah angkat tangan pelindungannya dan ular menyerang kemah-kemah Israel pergerakan agama bangsa-bangsa di dunia ini juga di bawah pengendalian Tuhan termasuk pemaksaan pemeliharaan hari Minggu atau yang kita kenal dengan undang-undang hari Minggu Allah yang tahu kapan hal itu terjadi kanannya roh nubuat menyatakan yang berikut ini dalam para nabi dan bapak jilid kedua halaman 20 paragraf 3 yang menjelaskan diangkatnya ular tembaga itu ke atas adalah untuk mengajarkan Israel tentang satu pelajaran yang penting mereka tidak dapat menyelamatkan diri mereka sendiri dari akibat yang mematikan dari racun yang ada dalam luka mereka itu hanya Allah sendiri yang sanggup menyembuhkan mereka tetapi mereka dituntut menyatakan iman mereka terhadap persediaan yang telah diadakan Allah mereka harus memandang agar bisa hidup adalah iman mereka yang berkenan kepada Allah dan oleh memandang kepada ular itu iman mereka dinyatakan peristiwa serangan ular terdung di padang gurun kepada bangsa Israel mengingatkan kita bahwa Allah yang melindungi kita dan Allah yang kendalikan dan ingat pekabaran sahabat lalu jangan tanya mengapa Allah yang adalah kasih mengizinkan hal itu terjadi ini pertanyaan yang salah pertanyaan yang benar adalah mengapa Allah masih saja pelihara dan ampuni bangsa yang selalu mengeluh ini bahkan masih tuntun mereka sampai negeri perjanjian adalah karena pilihan mereka sendiri mereka mengalami kebinasan itu dan itu bukan pertama kali mereka alami musibah namun tetap saja mereka Tuhan pelihara karena mereka masih mau bertobat oleh mencari salah dan bersumut mereka menyatakan bahwa mereka yang pegang kendali mereka yang tahu apa yang baik buat mereka bukankah kita sama dengan mereka melihat kondisi dan situasi saat ini ular-ular menyerang untuk menghindar dan menyelamatkan diri tidak jarang kita langsung menggunakan hikmat kita bahkan mendoakannya agar Tuhan setujui sehingga bila terwujud maka itu kita anggap jawaban Allah belum lagi melihat tanda-tanda zaman undang-undang hari Minggu sudah semakin dekat dan kita mulai melihat potensi ular-ular yang akan menyerang dan karenanya mulai merencanakan penyelamatan diri inilah pentingnya kita pahami peristiwa ular ini tugas kita saat ini adalah memandang dan percaya Tuhan Allah tidak akan jauhkan semua ular-ular itu tapi Tuhan Allah minta kita pandang kepada solusinya yaitu dengan memandang kepada anaknya roh nubuat berkata dalam pulang ke rumah halaman 123 paragraf 3 yang berbunyi pandanglah kepada Yesus yang memberikan dan menyempurnakan iman kita kita dapat melanjutkan dari kekuatan ke kekuatan dari kemenangan sampai kemenangan karena melalui Kristus anugerah Allah telah menyelesaikan keselamatan kita kita memandang dengan iman dan iman itu yang berikan adalah Yesus dan Dia juga yang menyempurnakan iman kita inilah pentingnya kita memandang hanya kepada Yesus dan tidak hanya kemenangan terlebih lagi kita menerima hidup yang kekal sebagaimana Yohanes 6 ayat 40 tadi nyatakan sekarang apa yang terjadi saat kita memandang Yesus dengan iman Councils on Health halaman 34 paragraf 2 menyatakan jika Anda memandang kepada Yesus dan menarik darinya pengetahuan dan kekuatan dan kasih karunia Anda dapat memberikan penghiburannya kepada orang lain karena sang penghibur ada bersama Anda ketika kita memandang kepada Yesus dengan iman maka Yesus sang penghibur ada bersama kita karena dengan semakin dekatnya kita ke negeri perjanjian itu semakin banyak peristiwa akan terjadi dan bukan semakin baik namun semakin memburuk akan mudah kita mencari salah serta mengeluh dan ular-ular pun datang memagut kita sebab perhatian kita bukan lagi pada Yesus tetapi kepada diri sendiri melalui peristiwa ular tembaga ini Allah memanggil kembali umatnya untuk sadar bahwa Allah lah yang pelihara serta lindungi umatnya dan itu semua Allah sediakan di dalam anaknya Yesus Kristus karena Yesus berkata dalam Yohanes 6 ayat 37 yang berbunyi semua yang diberikan Bapak kepadaku akan datang kepadaku dan barang siapa datang kepadaku ia tidak akan kubuang tetapi ingat saudaraku dalam Tuhan saat kita datang kepada Yesus kita harus memiliki iman dan percaya bahwa Yesus menerima dan mengampuni kita iman adalah pemberian Allah tetapi kuasa untuk menyatakan iman itu adalah pilihan kita bagian kita iman adalah tangan oleh mana jiwa kita berpegang kepada tawaran kasih karunia Allah yang adalah anaknya yaitu Yesus Kristus dan oleh iman Yesus tinggal dalam hati kita kehadiran Yesus dalam hati kita itulah satu-satunya perlindungan satu-satunya keselamatan bagi kita sebab itulah kehidupan yang kekal Tuhan memberkati saya bawa dalam nama Yesus Amen mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga ala pencipta langit dan bumi laut dan segala isinya ala yang maha besar maha kuasa sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal Yesus Kristus terima kasih atas nasihat penting bagi kami pada hari sabat yang indah ini waktu semakin singkat peristiwa-peristiwa meningkat bukan membaik malah memburuk ini dapat membuat kami mencari salah dan mengeluh seperti bangsa Israel dan akhirnya kami dipakut ular dan mati rohani karenanya biarlah kami sekarang tidak gagal fokus perhatian kami hanya kepada Yesus dan memandang serta percaya kepadanya karena dalam dialah kehidupan kekal perlindungan kami satu-satunya di dalam Yesus karenanya tolong kami ya Bapak curahkan roh anakmu dalam hati ini tuntun kami dalam perjalanan hidup ini sampai tiba di negeri perjanjian kehendakmu yang jadi ampun kami akan dosa dan salah karena kami berdoa hanya dalam nama anakmu yang tunggal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami Amen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!